Pemirsa kenaikan harga pakaian ternak jadi pemicu, naiknya harga telur ayam di pasaran. Di Kabupaten Cianjur, para peternak terpaksa menurunkan jumlah produksinya sebanyak 50% lantaran membengkaknya biaya produksi. Terus naiknya harga telur ayam di pasaran sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Bahkan saat ini harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Cianjur berada di kisaran Rp29.000-Rp30.000 per kilogram. Berdasarkan penelusuran di lapangan, naiknya harga telur ayam ternyata imbas dari naiknya harga pakaian ternak. Sejumlah peternakan ayam petelur mengeluhkan tingginya harga pakaian saat ini yang mengakibatkan naiknya harga produksi. Harga pakaian yang sebelumnya Rp5.000 per kilogram naik menjadi Rp7.500 per kilogram. Untuk itu para peternak pun terpaksa menaikkan harga jual telur ayam di tingkat peternakan menjadi Rp25.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya di bawah Rp20.000 per kilogram. Bahkan untuk tetap bertahan, pihak peternakan juga menurunkan jumlah produksi hingga 50% lantaran biaya produksi yang terus membengkak. Ini mengalami kenaikan ini dari dampak apa sih? Kalau saat ini kenaikan itu kan mungkin baru satu minggu ada kenaikan harga telur. Awalnya harga telur itu masih di bawah Rp20.000. Bahkan rata-rata itu di antar Rp21.000. Mungkin beberapa bulan ke belakang untuk harga pakaian juga ikut naik mungkin karena pengaruh internasional, bukan pengaruh nasional saja. Harga dunia ya? Harga dunia, pasar dunia yang naik gitu kan. Saat ini modal untuk peternakan itu per satu kilo ya. Modal kerja dari mole pakan dan tenaga kerja itu rata-rata di angka Rp22.000. Sudah otomatis kalau harga telur kurang dari Rp22.000, ya mungkin para peternak itu terancam gulung tikar. Dan sekarang juga mungkin untuk daerah luar Jawa Barat itu mungkin sudah banyak yang gulung tikar gitu kan. Dengan kondisi ini tak heran harga telur ayam di pasaran melambung tinggi. Tak ingin gulung tikar, para peternak pun berharap pemerintah bisa berupaya menurunkan harga pakan ternak sehingga produksi telur ayam kembali normal dan tidak memberatkan para peternak. Heri Setiawan, Bandung TV